selamat menikmati program-program dari Caimin dan bahkan juga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada saat yang lalu di Pilkada 2017 nampak hampir sama disini tertulis yaitu dalam janji-janji kampanye Anies Baswedan dimodali punya bisnis disediain tempat usaha dicariin pembeli wow betapa enaknya ya janji-janji dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 yang lalu dan disini bahkan yaitu dari Caimin listrik gratis pupuk gratis subsidi BBM kredit modal dana pensiun naik The Next 2024 Muhaimin Iskandar menurut saya disini hampir sama ya yaitu program-program Anies dan juga Muhaimin Iskandar ya ya semoga saja terwujud lah kita sebagai masyarakat semoga bisa direalisasikan walaupun kenyataannya pada saat yang lalu ketika Anies Baswedan berkampanye bahkan juga banyak janji-janji manis ternyata pada Pilkada 2017 yang lalu ya anda bisa menilainya sendirilah bahkan program yang digembar-gemborkan yaitu yang paling ingin saya ingat adalah program OKOC dan rumah DP 0% itu pun bahkan pada saat lalu membuai masyarakat alias masyarakat terbuai dengan janji-janji manis Anies Baswedan tetapi kenyataannya apa realisasinya yang hanya 0,0 berapa persen dari target dan disini ya hampir samalah disini ya apakah Anies dan Caimin adalah berjodoh disini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto cari satu persamaannya guys menurut gua sama-sama kalau menurut kalian bagaimana ya kalau seperti ini jadi teringat ya pada waktu lalu itu juga bahkan adik dari Pak Prabowo Subianto juga pernah mengklaim yaitu program pembangunan Prabowo itu sama dengan Presiden Joko Widodo ya kalau sukses ditiru gak masalah tetapi kenyataannya pada waktu lalu janji-janji Anies Baswedan pada pilkada 2017 yang lalu terbukti lah terbukti tidak teralisasi bahkan juga program OKOC kayaknya juga sudah berhenti ya kayaknya ya yaitu dimodali, dicarikan usaha, dibuatkan tempat usaha itu kayaknya juga tidak ada dan saya ingat pada waktu lalu itu pada Maret 2023 bahkan program Pak Jokowi itu 99% programnya Pak Prabowo nah disini Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo mengatakan bahwa Prabowo Subianto mempunyai program pembangunan yang sama dengan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo banyak program Pak Jokowi saya lihat itu ada di dalam program Pak Prabowo ujar Hasim usaha mengadiri deklarasi Sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta Pusat Hasim lantas menyebut program-program tersebut antara lain program infrastruktur seperti pembangunan jalan tol seperti tol Trans Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Banda Lampung, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara udara hingga perpindahan ibu kota negara ya kalau menurut saya sih semua program-program dari Capres-Capres itu menurut saya sangat bagus sekali lah untuk kejahteraan masyarakat tetapi setelah menjadi Presiden kira-kira apakah bisa merealisasikan janji-janji tersebut? belum tentu karena memang kalau janji-janji itu ya sangat mudah sekali lah mudah sekali diutarakan kalau ketika sesudah menjadi pemimpin pasti juga banyak faktor-faktor kendala ya disini terbukti lah yaitu janji Presiden Joko Widodo menurut saya juga sangat keren sekali apa yang dijanjikan dan juga realisasinya menurut saya juga berjalan beriringan ya terlebih lagi pada saat menjabat sebagai Presiden yang lalu saya masih ingat betul lah disitu BBM menerapkan BBM satu harga dimana Presiden Joko Widodo ketika belusukan di Papua sangat-sangat mengagetkan sekali ketika melihat harga BBM yang sangat mahal dan bahkan juga harganya berkali-kali lipat dari harga yang sebenarnya akhirnya pun Presiden Joko Widodo memberikan kebijakan menerapkan BBM satu harga bayangkan itu bahkan juga sangat mengejutkan sekali gebrakan dari Presiden Joko Widodo ini dan bahkan juga yaitu infrastruktur-infrastruktur saat ini juga tidak Jawa sentris melainkan juga di luar Pulau Jawa pembangunan-pembangunannya terbukti ekonomi saat ini juga semakin naik tidak hanya di Jawa saja dan itu menumbuhkan ekonomi yang menyebar di seluruh Indonesia bayangkan dulu ya hanya di Jawa saja pusat dari ekonomi tersebut tetapi disini akhirnya masyarakat di luar Pulau Jawa bisa merasakan dampak ekonomi dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan satu lagi yang menurut saya sangat keren sekali yaitu ibu kota negara pindah di tengah-tengah Indonesia itu yang sangat keren sekali lah tidak ada janji apapun tiba-tiba der langsung ada nah bahkan disini juga disusul seperti ini ya walaupun program-programnya sudah mirip lah bahkan juga janji-janjinya sangat keren sekali yaitu bahkan ya kurang lebih yaitu membuat masyarakat lebih mudah dengan janji-janjinya tetapi disini juga Yeni Wahid sulit mendukung Anis Caimin opsi tinggal Prabowo Ganjar ya walaupun disini janji-janjinya juga sangat manis sekali juga ya saat ini juga masyarakat sudah semakin cerdas lah dalam milih seorang pemimpin tidak berdasarkan janji-janji semata tetapi melihat rekam jejak kali ini saya juga setuju lah dengan Anis Baswedan yaitu dalam memilih seorang pemimpin yaitu lihatlah rekam jejaknya lihatlah rekam jejaknya ya makanya memang memilih seorang pemimpin itu bukan berdasarkan koalisi ya walaupun koalisinya banyak gendut bahkan juga parpol-parpol tokoh politik mendukung dia sebagai calon pemimpin Indonesia ke depan itu juga menurut saya tidak cukup melainkan disini adalah masyarakat lebih memilih dan menimbang-nimbang sosok figur yaitu mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak mempunyai beban masa lalu apa tidak disini juga sangat-sangat diperhitungkan lah oleh kebanyakan masyarakat Indonesia jadi dukungan partai politik menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya pada pemilihan Pilpres 2024 nah disini dari CNN Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gustur Yeni Wahid mengaku sulit untuk mendukung Anis Baswedan Usai mengait Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar atau Caimin sebagai jawab presnya di Pilpres 2024 mendatang Yeni mengatakan sikap demikian sudah diutarakan ketika Caimin masih berada dalam gerbong koalisi berdukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ketika waktu itu Caimin masih berkoalisi dengan Pak Prabowo saya sudah mengatakan secara terbuka posisi kami akan sulit sekali bagi kami mendukung Capres yang bersanding dengan orang yang pernah menggudeta Gustur kata Yeni ketika ditemui di kantor BPNU Jakarta pada selasa 5 September 2023 Ya apapun itulah semoga saja juga janji-janji pada saat kampanye yaitu Capres-Capres itu bisa terrealisasi semua lah saya berharapnya demikian dan semoga saja siapapun Capresnya besok masyarakat juga tidak terkotak-kotak dan juga tidak terpolarisasi dan saya berharap janji-janji apapun itu semoga saja bisa terrealisasi lah ketika dipilih oleh masyarakat yaitu menjadi pemimpin pada periode 2024 ya semoga saja lah apapun itu semoga saja Pilpres 2024 berjalan dengan lancar berjalan dengan aman dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil selamat menikmati